Assalamualaikum, balik lagi bersama saya di channel Anggoro Herlambang Untuk video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk menilai perjalanan saya pulang kantor mengejar maghrib nih Kantor saya ada di Tundungan Plaza, tapi karena tadi ada keperluan di Jalan Tidar Dan saya akan pulang ke rumah, mumpung belum maghrib ini saya mencari rute tercepat Salah satunya adalah lewat jalan tol, naik dari tol lupa menuju ke turun tol satelit Mari kita tonton ya, apakah ini cocok untuk didiru atau tidak Mari Salah satu jalan paling padat di Surabaya Yaitu Jalan Demak, mau masuk tol Mariasa 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 Umburu maghrib sekarang jam 5.20 teman-teman Semoga lewat tol jalannya lebih lancar ya, daripada lewat barang Mari kita buktikan perjalanan pulang ke daerah Darmo lewat tol dari Tol Dupa Salah satu tol paling rame juga Ya untuk teman-teman yang mau ke daerah Darmo atau Surabaya Barat dari pusat kota Yaitu dari Tugubah Lawan ataupun Jalan Demak dan sekitarnya Ini adalah jalan menuju jalan tolnya Dari PGS itu arah ke barat terus-lurus sampai Lampu Merah ini Nah setelah Lampu Merah ini jangan sampai salah pilih ya teman-teman Untuk yang lurus ini adalah jalan menuju ke kota Gersik Atau mau ke daerah Surabaya Barat yaitu daerah Tandes Ya boleh bilang Tandes dan Manuan dan sekitarnya Nah kalau mau ke arah satelit itu lewat kiri ini Jangan sampai salah pilih ya Dan mau ke Sidoarjo pun lewat sini Malang juga lewat sini Jadi jangan sampai salah pilih Ini kalau hujan kadang agak banjir daerah sini Semoga aja nggak macet ya Allah Saya mau selat maghrib di rumah Bisa nggak ya? Semoga ya Ini adalah rame Dipastikan kembali teman-teman yang kalau mau masuk tol Kartu itolnya itu harus ada duitnya Jangan sampai sudah macetnya panjang kayak gini Itol kalian nggak ada isinya Bagaimana rasanya orang-orang yang antri panjang seperti ini Ya Allah luar biasa Di depan ini lasu si X-Over Yang terbaru ini adalah X-Cross Kalau yang X-Over ini terkenal lemot Dan boros Untuk ukuran mobil 1.500 cc Kalau yang X-Cross kayaknya sih lebih irit ya Karena mesinnya juga lebih modern Pasti lebih Lumayan rame lancar Di sini tarif tol itu jauh dekat Rp. 5.000 Kita turun di Banyurib Rp. 5.000 Di Satelit Rp. 5.000 Gunung Sari Rp. 5.000 Waru pun Rp. 5.000 Salah satu tol termurah di Indonesia Karena udah ada sejak dahulu kalah Kita bayar dulu Ya Rp. 5.000 saja Bismillah lancar dan macet Di sini Optimus Prime semua Gede-gede Paringi selamat ya Allah Ini biasanya truk dari Perak Otomatis truk dari Perak itu biasanya gede-gede Tanjung Perak Aduh macet bos Biasanya dikarenakan Ada truk yang gak kuat naik Ya kita taulah di Indonesia Ada jumlah batas Maksimal muatan Tapi ya namanya orang butuh banyak Kadang diisi lebih Akhirnya seperti itu Gak kuat ditanjakan Bikin macet Gudu sabar Wah ada Grand Vitara Grand Vitara tahun 2023 ini telah keluar teman-teman yang terbaru Tapi CC-nya cuma Rp. 1.500 Gak kayak yang depan itu yang sekitar Rp. 2.000 Harganya pun mulai dari Rp. 350.000.000 Ya kalau jaman dulu sih ini mobilnya Pak Kapolres teman-teman Suzuki Grand Vitara Maco Kalau terbaru ini emang keren Tapi CC-nya kecil Kalau biasa naik mobil CC besar Ke CC kecil itu Kerasa banget loh teman-teman Tenaganya jelas berbeda Kita harus selalu waspada di jalan tol ini Karena sering sekali berhenti mendadak semacam ini Ada yang berpindah jalur secara mendadak Saya gak suka Semoga saya masih bisa mendapat gambar yang baik Karena ini mulai agak gelap Ya semoga Tol yang harusnya jalan bebas hambatan Malah berhambat Penuh hambatan Dan ujian Ya Allah ya Rabbi Ini biasanya di depan ada jembatan layang Apa ya jalannya menanjak karena Lewati jalan raya Tandes Biasanya truk-truk besar yang gak kuat Nah itu jalannya kayak kura-kura Itu ada di jalur paling kiri Nah disalip sama kura-kura lainnya Di jalur tengah Nanti itu lebih lambat Ada lebih cepat dikit kura-kura lainnya Jadi akhirnya 3 jalur itu isinya truk kura-kura semua Ya Allah ya Rabbi Harusnya kalau bisa ditindak Untuk orang yang ngeboot Di atas 120 km per jam Harusnya juga bisa diperingati dong Yang kecepatinnya di bawah 40 km per jam Kalau enggak kayak gini akhirnya Ya Allah Di depan ini Ford Ranger Kalau dulu terkenal dengan mobil tambang Emang sampai sekarang sih mobil tambang Tapi Ford kan udah lama gak keluar di Indonesia Harganya pun bekasnya murah Karena spare partnya pun juga agak susah Sepengetahuan saya Oh bener-bener kayak jalan kos Yopong ini jalan tol kayak gini Semoga bukan karena ada kecelakaan Kalau kecelakaan itu Maksudnya lebih lama lagi Tapi saya harap enggak sih Melelakan Jalan bebas hambatan yang sangat penuh hambatan Selamat datang di Indonesia Selamat datang Selamat datang di Indonesia Selamat datang di Indonesia Aduh bos Lek trekmu gak kuat melaku Wajak lewat tol bos Ya paling gak hiburan saya, saya bisa lihat Pajero disini Mau beli daman sama pria Pajero Fortuner Tapi kalau istri saya suka kaya isu-isu emu yuk Heran saya Katanya lebih besar, lebih macu, lebih gagah Tapi kalah lagu sama Pajero Fortuner Pokok terus ya Tukus akannya ya anggel ya barannya ya Ma sha Allah Ma sha Allah Jalanan mulai gelap Maksud hati bisa magriban dirumah Malah gak karu-karuan Ya sudah lah Sari kisih Sudah hampir berapa menit di dalam tol ini? Nah hampir di sebelah ini Ingat, saat di jalan tol macet kayak gini kita harus stay fokus dan jaga jarak Jangan sampai kita nggak fokus dan terlalu dekat dengan mobilnya di depannya Harusnya fokus dari truk aku akan naik Ya kecepatan cuma 30 km per jam tidak lebih Tuan saya selalu stay fokus Hehehe Ya truk mogok ternyata temen-temen disitu Tapi walaupun truk itu tadi udah lewat ya masih lumayan macet Jangan gunakan bau jalan saat di tol Takutnya kayak ada yang truk berhenti tadi itu Malah kita mandek Karena ada truk yang berhenti di bawah jalan karena wapun Akhirnya kita ngambil jalan ke kanan malah bikin macet Seperti yang terjadi barusan ini Ini kecepatan 40 km per jam temen-temen Stay sabar Stay di jalur tengah Ya sama aja karena udah di jalur tengah kanan kiri Sepodohnya kecepatannya paling sama Semakin gelap Semakin gelap Kalau kita lewat bawah biasanya jalannya di atas sini temen-temen Kak mau pulang ke rumah Rampu Merah di Jumat Tadi Jembatan Ngesaung Bapak ambil kiri karena saya mau ngirim Satu kilometer lagi tol satelit Jaga jarak aman Kendalikan kecepatan Bayangkan aja Dasar Marga aja peduli sama kita Masa kita gak peduli sama keluarga kita Untuk jaga kecepatan dan jaga jarak Ya disini-sini macet lagi karena jalannya akan menang Sama kayak tadi case-nya Juk O Tengah Tengah selamat menikmati ya semacam ini mungkin macet jual lah berlaku ini gak sampai 320 kamu tuh pecep ngecepetannya, sungguh ya Allah kalau emang gak bisa jalan di tol, coba peksal sekarang kita keluar tol saat ini rating ini alhamdulillah keluar ko ini kilometer sembilan kilometer sembilan jam 5.40 enggak lebih karena saya ngejar sholat maghrib maaf ya teman-teman kalau saya ngambil ngiri itu loh parah talahan macet jadi saya ngambil urus lewat kupang indah ya depannya adalah Innova Diesel untuk info teman-teman Innova Diesel akan dijual kembali mulai bulan April mendatang namun hanya ada tipe G yang otomatis dan manual jadi untuk pecinta mobil Diesel pada Innova jangan kecewa karena akan dijual kembali harga mungkin nanti menyusul sekitar 420-an kalau gak salah seingin saya ya cuma bahasanya gak salah paling gak ada gitu loh Innova kok hybrid untuk pecinta Diesel silahkan mulai April dijual kembali selamat menikmati lancar kayaknya saya bisa sholat maghrib di perumahan deket rumah eh perumahan deket rumah masjid deket rumah mendadak rendahnya ya inilah pentingnya menjaga jarak dan kecepatan bila ada yang rendah mendadak kita berusaha oh kutunya ngeberang atau apa ya sebelah kanannya adalah tol yang tadi kita lewatin orang-orang udah makan di bonkif macet disini maaf kok yo rating ngocok maangan lampu hazard ngunur kita kembali menggok saya rating karena saya mau masuk ke rumah ya terima kasih teman-teman telah menonton video ini semoga menonton video yang bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya assalamualaikum selamat menonton